Tugas Anda lintas, saya bicara value. Bagaimana, sorry, bagaimana Anda harus mengalahkan kompetitor. Karena kalau bicara bank BJB, kemarin saya sudah ngomong ke Pak Indra. Pak Indra, oh Pak Margo, bank BJB guru memang daerah. Sekarang sudah nasional Pak Margo. Saya lihat juga om jatuhnya sudah gede jalan. Oke, saya Margo Kusiono, saya member broker dari Senturi 21 Prioritas. Jadi kalau bicara agent, agent property, jadi Bapak Ibu dapat pengetahuan. Ada dua, agent yang lokal dan agent yang master franchise. Saya bicara agent yang lokal itu banyak, ada ex property, ada end property, banyak lah. Tapi yang agent master franchise itu ada dua juga rata-rata, dari Australia dan dari Amerika. Kalau dari Australia itu ada namanya Raiwet, ada LJ Hooker itu dari Australia. Kalau dari Amerika itu ada namanya Senturi 21, ada namanya Era, ada namanya Remake, ada namanya Codewell Banker. Itu dari master franchise. Jadi agent property di Indonesia itu cukup banyak sekali. Dan saya menjabat sebagai member broker. Member broker itu kalau kata bahasa itu ini principal atau owner. Owner saya pemilik salah satu centuri dari prioritas itu cabangnya di Jempaka Putih. Ini kalau ada nasabah Jempaka Putih boleh tuh kontek-kontek saya. Oke, saya praktisi pemasah properti. Saya di industri broker ini kurang lebih hampir 15 tahun. Dulunya saya sama seperti Bapak Ibu, seperti adanya-adanya sekalian sebagai marketing. Banyak ditolak juga. Sama. Ya, makanya saya banyak cerita ini berdasarkan pengalaman saya selama 15 tahun. Sayangnya hari ini nih pada kumpul sumo katanya seluruh Indonesia ya Kang Iban ya. Oke, jadi saya juga jualan ya. Jualan produk. Produk juga cuma saya jualan. Ada dua yang saya jual. Secondary dan primary. Yang secondary itu adalah rumah bekas atau properti bekas. Bisa gedung, bisa gudang, bisa tanah, bisa pabrik, bisa apa aja. Ada yang primary. Kalau primary itu kan di developer ya. Di sini aja sama dengan primary ya. Jadi produknya di developer, kita sebagai agent boleh memasarkan. Ada dua produk. Secondary dengan primary. Ya, ntar mungkin ntar saya akan bincang lebih banyak ke secondary market. Karena jualan secondary itu unik banget. Kalau primary kan udah ada harganya tingkat sistem pembayaran. Mau S, mau KPR, atau mau jinjilan bertahap. Simple. Dan saya menjabat amanah ya. Bukan menjabat ini amanah. Sebagai ketua bidang, lead bank, dan IT DPP Arebi. Saya akan sedikit cerita mengenai Arebi. Siapa di sini yang udah tau Arebi? Atau udah kerjasama dengan Arebi? Jakarta mana? Jakarta? Halo? Jakarta mana? Dari Jakarta mana ya? Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta ini ya? Saya kiri ya. Oke. Saya akan sedikit cerita mengenai Arebi. Arebi adalah asosiasi real estate broker Indonesia. Kita ada asosiasi. Bapak ibu tau, setiap profesi itu punya asosiasi. Ya. Saya mau tanya, asosiasi untuk dokter apa namanya? Ibi. Ibi. Untuk pengacara? Ibi. Untuk notaris? Ibi. Jadi setiap asosiasi itu ada, setiap profesi itu ada asosiasinya. Nah, untuk broker itu, namanya itu Arebi. Asosiasi real estate broker Indonesia. Dan kita, dan kita, mungkin Bang BJB juga udah tingkat nasional. Kita udah ada di 13 provinsi, seluruh kantornya, member kantor ya, bukan individu kantor itu, sekitar 1424 kantor. Seluruh Indonesia. Ada di Kalimantan, ada di Bali, ada di Sumatera, ada di Jawa sendiri. Jadi, 1424 kantor. Kantor ya, bukan individu kantor. Saya mau tanya nih. Satu kantor itu, ada yang 10 marketing, ada yang 20, ada yang 60. Siapa yang tau disini namanya Century 21 Liberty? Ada pernah kerjasama dengan Century 21 Liberty? Atau West Point? Mediterranean 5? Baru disini? Oh, baru disini. Oke. Jadi, satu kantor seperti Century 21 Liberty itu, marketingnya ada 60. Satu kantor. Jadi, kalau saya ambil rata-rata, satu kantor minima 10 marketing aja. 1424 kantor itu hampir nyaris 15 ribu marketing associate-nya. 15 ribu itu market Anda, yang harus Anda deketin gitu. Karena, sorry ya, di broker property, pembelian itu biasanya itu ada tiga juga. Analisa saya, 60 hingga 70 persen, mereka ngambilnya lewat KPR bank. 60-70 persen. Sisanya cicilan bertahap, sekitar 5 persen, dan sisanya dia bayar cash. 60-70 persen dia pakai KPR bank. Dan, rata-rata kantor broker property itu udah kerjasama dengan bank-bank nasional. Salah satunya udah kerjasama dengan bank BJB baru akhir tahun Desember 2019. Tepuk tangan dong. Jadi, ntar teman-teman nih, teman-teman, nyari nasabahnya salah satunya. Deketin marketing associate-nya, deketin marketing kantor itu. Simpel banget. Gini, saya kasih analisi ya. Supaya ada gambaran mengenai bagaimana triknya ya, sebelum saya ke materinya ya. The best marketing century 21 Indonesia, nomor satu seluruh Indonesia itu, juaranya, penghasilannya, setahun 1,8 miliar. Ah! 1,8 miliar, setahun. Kurang lebih, kemarin, sorry, saya ngomong. Sebutin bank lain, boleh ya, supaya termotivasi ya. Kemarin dia diundang ke bank UOB. Saya aja gak segitu tuh. Mas, Pak Yusuf. Oh, Pak Yusuf. Muntah, Pak Yusuf. Kirain saya siapa? Borusnya nyawut. 1,8 miliar, bro. 1,8 miliar, kalau kita ngambil 60 persennya berapa tuh? Itu uang. Kalau Anda bisa deketin tuh marketingnya. Setiap kali dia closing, dan 60 persennya ngambil KPR untuk beli propertinya, Anda deketin. Anda duduk manis aplikasi nyemberin ke Anda. Pak Yusuf, hari ini saya closing nih, 3 miliar. Ini aplikasinya, Pak. Di Suka Jadi nih, Pak. Ini data-datanya, Pak. IMP-nya udah lengkap, TIPIAC udah lengkap, TIPIAC udah lengkap. Bapak tinggal ambil, tinggal proses. Tuh, Suka Jadi, dengerin. Radit, Radit. Mana tuh orang Suka Jadi? Ini Pak tuh, Pak. Tentang-tentang Suka Jadi. Tak jadi, Mas Suka Jadi? Berdiri, berdiri, berdiri. Pak Marko, Arahini Suka Jadi. Suka Jadi? Misalnya, Pak. Misalnya. Aminin aja, aminin. Ucapan adalah doa. Itu untuk satu kantor loh. Senduri 21 itu kantornya ada di Bintaro, di Jakarta. Bintaro tuh, Jakarta Selatan coret. Antara perbatasan Tangerang dan Selatan. Oh, Tangerang sama kebayaran baru. Dengerin tuh. Kata Pak Yusuf tuh. Petua ya Pak Yusuf ya. Didengerin tuh dilaksanain, Pak. Supaya terhasil, terus diaminin, Pak. Itu satu kantor loh. Belum bendera-bendera lain seperti ERA. Seperti Raiwet, Al Jauhuker, dan bendera-bendera loka. Uh, gede banget loh. Makanya kita dari Arabi lagi memperjuangkan supaya profesi broker itu memang dihargai. Karena broker itu, maaf ya, Sampan bisa jadi broker. Ibu-ibu pake dasar, lagi ngobrol ke pasar, bisa jadi broker. Jadi broker pengen dihargai. Karena nanti kita ke depan dari asosiasi, kayak dokter lah. Kalau jualan tidak memakai nama asosiasi atau ada bendera-nya, itu tidak resmi. Di Singapura, di Australia udah resmi. Jadi, maaf ya Pak Ibu, nisah dari Bank BJB nih. Ada kartu nama kan? PD kan? Paksa di Bank BJB. KPR pake Bank BJB aja, Pak. Apa sih kelebihan Bank BJB? Karena biasanya, customer kalau mau KPR, itu tidak satu bank. Dia kan beberapa bank. Apalagi udah bisa, bunganya berapa di sini? Prosesnya berapa lama? Prosesnya di sini, bayar nggak ya? Tugas Anda nintas, saya bicara value. Bagaimana, sorry, bagaimana Anda harus mengalahkan kompetitor? Karena kalau bicara Bank BJB, kemana saya udah ngomong ke Pak Indra? Pak Indra, oh Pak Margo, Bank BJB dulu memang daerah. Sekarang udah nasional Pak Margo. Saya lihat juga, om satunya udah gede banget. Wow, gede banget. Ini bank sehat banget. Adik-adik Bapak Ibu, yang berdiri di sini, beruntung banget. Percaya, ini bank sehat banget. Banyak kan, waktu ada beberapa kasus bank, di likidasi, bank merger, segala macam. Bank BJB, grow dari tahun ke tahun. tahun 1961 ya Pak Yusuf? Berdirinya ya? 59, nyaris 60. Arabnya 92, kalau 27 tahun. Saya masih muda 27. Udah 59. Kalau 59, umur manusia tuh udah apa ya, udah makan asam garam lah, udah ngerti. Ini Bapak-Bapak Ibu nih, inget ya, Indonesia, 2030, 2030, akan dapat bonus demografi. akan bonus demografi. Kalian-kalian inilah akan menerus perjuangan untuk bank BJB. Jadi kan bank BJB, sekarang udah bank nasona, jadi kan bank BJB naiknya, bank nasona lebih tinggi. Pasti saya pengen Pak, Pak Yusuf and the team pengennya grow, Pak ya. Mungkin ada beberapa wilayah belum dimakan, makan Pak Kalian dan kandidat-kandidat penerusnya. Tepuk tangan dong. Oke.